Oh iya teman-teman tau gak kalau bambu termasuk salah satu bahan bangunan ramah lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kayu dan pohon. Gak cuma untuk bahan bangunan, tanaman berburu ini juga punya manfaat lain yang bisa menggantikan kayu bahkan dijadikan bahan makanan. Kita ulik lebih dalam yuk di episode hari ini. Di Indonesia kertas bambu masih jarang digunakan. Padahal di Indonesia ada loh pabrik kertas bambu yang hasilnya biasa di ekspor ke luar negeri. Yaudah penyelajak deh ke pabrik kertas bambu yang berada di desa Ciparung Sari, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Yuk kita kemon! Bambu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas adalah bambu jenis betung. Bambu betung memiliki serat yang gak keras dibanding bambu-bambu lainnya. Makanya cocok diolah jadi kertas. Bambu-bambu ini dikumpulkan dari daerah Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Tasik Malaya. Kalau sudah terkumpul kita masuk nih ke proses keeping. Yaitu proses menghancurkan batang bambu menjadi potongan-potongan kecil. Selain mengolah batang bambu, pabrik ini juga menggunakan limba bambu yang tidak terpakai dari pabrik sumpit dan tusuk gigi. Wih, bagus ya. Jadi gak kebuang gitu aja. Setelah menjadi potongan-potongan kecil, bambu dimasukkan ke dalam barmil. Alias tabung besar yang terus diputar. Di dalam tabung ini, bambu diberikan bahan kimia berupa soda kaustik atau natrium hidroksida agar bambu lebih mudah hancur. Putar-putar terus selama 2 jam sampai tercampur rata. Dan tekstur bambu gak keras lagi. Potongan bambu selanjutnya dipindahkan ke mesin crushing. Di mesin ini, potongan bambu dihancurkan lagi sampai menjadi serpihan-serpihan kecil. Nah, lanjut ke proses berikutnya, refiner atau penghalusan. Jadi, di dalam mesin ini serpihan bambu dicampur dengan air, kemudian digiling. Dengan bantuan wap panas di dalamnya, bambu pun menjadi bubur. Wih. Bubur bambu ini kemudian dipres hingga berbentuk lembaran panjang. Selanjutnya, kertas bambu dipotong menjadi lembaran besar dan masuk ke mesin pencetak. Pada mesin ini, kertas disempel sesuai motif dan warna yang diinginkan. Kertas bambu yang sudah dicetak motifnya dipotong deh menjadi ukuran yang lebih kecil. Hah, kertas bambunya sudah siap nih dipasarkan ke luar negeri. Seperti China, Taiwan, dan Hong Kong. Sampai sekarang pabrik ini mampu memproduksi kertas bambu sebanyak 300 ton loh. Wih dih, banyak banget ya teman-teman. Wih dih, banyak banget ya teman-teman.